Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek harga pada PS Store ya Jadi kalau misalnya kalian pada PS Store itu kadang-kadang kalau misalnya kalian menggunakan PS Store yang langsung dari PS atau mungkin yang langsung dari website-nya store.playstation.com atau mungkin store.playstation.id ya Itu biasanya suka ada game-game yang tidak muncul kalau diskon gitu ya Jadi kalau misalnya kalian mau lihat yang lebih detail Jadi kalian bisa ya kalau misalnya kalian mau beli ya memudahkan kalian gitu ya Jadi bisa melihat lebih detail gitu ya dengan harga yang mudah juga untuk dipahami gitu ya Dan disini kita menggunakan saja langsung website yang bernama PSPrices.com ya Price ditambah s.com ya disini kita akan PSPrices.com Dan disini akan ada negaranya yang kalau misalnya kalian mau pilih gitu ya Kalau misalnya tergantung dari region mana kalian gitu ya Kalau misalnya kalian akunnya akun Indo ya kayaknya pilih aja yang Indo Kalau misalnya akunnya akun Jerman ya pilih aja Jerman gitu ya Disini karena saya ingin pakai Indonesia saja Disini kita akan klik Nah kalau nggak salah saat video ini dekat kam Kalau nggak salah sedang ada Spring Sale ya Dan disini adalah ada penawaran yang paling dicari Ini adalah game yang paling diinginkan Game yang paling baru Ini adalah game diskon Game Nixon Rp72.000 pak Game Lego Batman 3 ya kan Ini adalah gratis dengan PS Plus Dan ini juga bukan cuma harga doang sih ya Dan kalau misalnya kalian mau melihat Sale apa yang lagi terjadi gitu Atau mungkin sale yang lagi ada Disini kita bisa klik yang diskon terbaru Atau mungkin penawaran yang paling dicari ya Atau mungkin game yang paling diinginkan sih Kayaknya nggak ada diskon Tapi ini ada diskon nih Kayaknya cuma Rp518.000 ya harganya Ancari tempat cuma Rp100.000 kalau pakai PS Plus Dan disini coba kita akan melihat Disini ada game-game seperti Lego Batman Lego Dan disini ada Persona 4 ya Dancing All Night Disini kita akan melihat Ini adalah game yang diskon ya Jadi yang saat Saat Spring Sale ini adalah game-game ini Ya kan Kalian bisa melihat harga-harganya Dan kalau misalnya di PS Store yang resminya itu Kadang-kadang suka nggak muncul gitu Ada game yang nggak muncul gitu Disini ada ini Tes ya Oh ya bener tes Disini kita akan cari saja langsung semua Semua-semua ya muncul disini Kalau misalnya kalian mau cari semua Misalnya sampai 12 gitu silahkan Atau mungkin kalau misalnya kalian mau nyari game yang kalian mau gitu Misalnya disini ada Misalnya Jangan ancar tempat ya Persona 5 misalnya Persona 5 Nanti disini akan muncul gitu ya Disini munculnya nih Ini biasanya bahasanya sih ya Bahasanya yang beda Ini biasanya yang inggris itu lebih murah gitu biasanya Kalau dengan peksi Jepang lebih mahal Dan disini nanti muncul ya game-gamenya Mungkin kita balik lagi aja deh Dan disini kita akan pindah ke All Discounts ya Dan disini adalah All Discounts yang dari Most Wanted Game ya Atau mungkin game yang paling diinginkan Disini ada Shadow of Colossus Rp. 221.000 gitu ya Harganya Ada Detroit juga Rp. 200.000an Yakuza 0 Lumayan mahal Yakuza 6 Dan ini adalah Last of Us Kalau misalnya kalian mau beli silahkan Saya sangat rekomendasi game ini ya Last of Us Di Persona 5 saya juga belum beli sih ya Belum kebeli lebih tepatnya Dan kalau misalnya di website ini Kalian juga bisa mengecek harganya itu berdasarkan PS Plus ya Jadi kalau misalnya kalian tidak pakai PS Plus Dan harganya misalnya Harganya misalnya Rp. 400.000an Kalau misalnya pakai PS Plus Karena diskonnya jadi 20% Dan kalian tidak tahu harganya setelah 20% itu berapa Atau mungkin males ngitung Atau mungkin males nyarinya Kalian bisa menggunakan website ini Nanti akan muncul di ini ya Dengan lambang PS Plus ini Nanti akan muncul harganya Kalau kalian menggunakan PS Plus ya belinya Dan ada The Witcher dan yang lain-lainnya Ada Shadow of Mordor ya Shadow of War juga kayaknya ada sih Disini Red Dead Redemption Ultimate Ini cuma Rp. 34.000an God Over 3 Silahkan beli Kalau misalnya kalian mau Jadi ini memang website-nya benar-benar lengkap Kalau misalnya kalian mau cari-cari Sampai patch 12 Atau mungkin patch terakhir juga Silahkan gitu ya Kalian cari-cari aja Game yang menurut kalian Murah dan rame juga gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video tutorialnya Mungkin tutorialnya Mungkin juga enggak Dan untuk website-nya Disini kalian menggunakan Website yang PSPrices.com ya PS ditambah Price Haraga Ditambah S Dan .com gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like Dan subscribe Seperti biasa Nama saya Red Dead Tutorial Berkasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax